1, 2, 3 Jumpa lagi dengan saya di channel Yulili Untuk teman-teman yang setia menonton di channel youtube saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Cantik kan? Cantik kan? Operasi 1 meliar mbak Oh no Mau masalah Gak jamut ya? Sini sayang ada rapat wangi Hai Terima kasih 5 tahun Gratis konsultasi bos Gratis Pokoknya aja ngomong golek bojo Hahaha Stop Ayo ngomong golek bojo Ambil utang duit itu gak usah abis Enggak tahu ya Ampun curahkan Pokoknya konsultasi mbak golek bojo Mbak sehingga Tanda-tandanya akan mendekati saya He? Hahaha Saya tidak menerima cinta-cinta seperti itu ya Bahaya ya bos ya? Bahaya bahaya ya Oh Oke 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 Apanya konsentasi gak di duit Enggak Enggak Ya apanya konsentasi gak di duit Mumet Singkai ini lo mumet Tambahin mumet temanek Aku lo ada duit gak emang Iya Nah itu teman-teman ya Kalau teman-teman punya keluhan apapun Silahkan konsultasi SMS gratis WA ya bos ya WhatsApp WhatsApp Gratis Ke Bos Ira Jamu Dan Bos Ira Jamu akan memberikan solusinya Ini solusinya tradisional ya Bukan alidokter ya Kalau dokter mungkin anak Inggris sih Pelaf-pelaf-pelaf-pelaf-pelaf-pelaf Makan pentawan saya dari harbal tradisional Yang kalangan Jamun jawa Jawa Oh Dokternya ya bukan ya sah Di beda ya Jadi teman-teman nggak usah bingung Jadi di sini Bos Ira Posisi di Hongkong bisa membantu teman-teman Secara gratis Nah ini adalah kebiasaan yang sering dialami teman-teman ya Keramas malam keramas malam kebohan ya hampir 90% itu kadang-kadang mereka lo po majikanku ga oleh cek ramas cari kesempatan yaitu kalau bisa siang hari kalau bisa mandi jam 4 kalau bisa kalau nggak bisa ya mupapa air hangat kemudian usahakan rambutnya jaman sampai basah kalau mau tidur langsung kering kalau misalnya apalagi sekarang kalau udah capek marwono kesel marwono di ikrasek bantalnya terus turuh itu nggak bisa masuk angin masuk angin ya itu bisa ke lambung oh telat makan keramas bungi terus marwono terus apa rana kecapean terus bahaya sekali ya awalnya sih nggak papa nanti kalau kebiasaan 2 bulan 3 bulan itu sudah kembung semuanya yang banyak yang banyak dialami ya teman-teman ya alhamdulillah semuanya sudah diherbalkan maksudnya sudah minum ramuan saya terus alhamdulillah oke masalah masalah harga uang itu nomor 2 yang penting sehat dulu nomor 1 teman-teman ya saya di duitmu wakil kamu nggak sehat ya moyong pertuma ya ngejarah duit kamu nggak sehat ya nggak penak ya iya yang menikmati sokong anak putih sendiri mati lah di remok erek saya yang menikmati anak putihnya ya anaknya ya mboe ya bahagia oke itu adalah asam urat dan kolesterol yang sering sekali dialami teman-teman saya gaji-gaji kok seneng banget iya bakso gaji, trawon, soto makan wajar, wajarnya agak sering-sering nggak papa jadi ini kita lambik-lambik ke ini ya apalagi sekarang lebaran iya betul opor, santan, gulih lebaran kadang polesterol, santan, gadis ijing, pokoknya semarin makan lebaran ketupat tak dunda, enggak namanya ada apa denganmu ada apa denganmu misalnya di lebaran makan ketupat saking jeloh enaknya dengan menemen-menu yang berapa banyak menu langsung mis ada sati kambing, ada gulih ompor, santan, ompor, ayam banyak jeruan sambil goreng iya, saya makan warak menyebabkan rumah sakit oh no aduh aja ya teman-teman ya dikontrol dikontrol ada misalnya ayam goreng kalau yang ada yang kiranya kolesterolnya tidak tinggi kiranya asam uratnya tidak tinggi enggak apa-apa makan kalau mau makan kepinin ambil sama ngilor ya asak lerai ujian ini sampai diwisit pengen ya kepinin wajar lah teman-teman pengen sejak pereh yang marungono sambil gorengnya hati ya sejak mangkok, bio, menis enggak usah ngatik mbak teman-teman nawai sekarang kita lagi di Hongkong musim ini koyok ini harus benar-benar jaga kondisi jaga kesehatan jaga pola makan jaga duitnya dihemat-hemat masa depan masih panjang keadaan kita gak jelas konten sudah anak-anak ya kayak aku perlu bisa semua sama sekarang merasakan pacekle kayak gitu ya yang penting tetap bahagia aja teman-teman ya yang penting poin garis bawah disini yaitu asam urat dan kolesterol untuk mengatasinya kita salah satunya adalah mengatur pola makan ya bos ya nomor satu pola makan terus jamu pola makan diatur percuma percuma ya gak ada gunanya ya makanya mbak-mbak aku senang-senang diatur mbak lebih sehat harus bisa tarak tarak ya tarak aduse tarak keramase diatur semuanya tapi bosira juga menyediakan ya untuk istilahnya untuk mengonsumsi supaya kita untuk keluhan asam urat kolesterol ada ya ada semuanya banyak juga ada ini biasanya minum ini untuk 2 bulan ya ini pagi sampai malam biasanya dalam sersak sama asam urat jadi biasanya diminum ya pagi 7 malam 7 kalau menjadi besar ini biasanya pagi 5 malam 5 biasanya seperti itu ini bisa untuk 3 bulan? 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan itu untuk untuk konsumsi asam urat semuanya dari keputian asam urat semuanya seperti itu jadi ini bahan-bahan memang terakhir sana kalau terbuat dari pabrik itu biasanya yang gila punya kena gila harus bisa dibedakan ya ini ini untuk asam urat dan kolesterol ini kalau kita udah gejala sakit atau untuk mengatasi? semua sama misalnya kalau masih gejala ya masih gejala kan belum apa belum temen gitu ya biasanya minum-minum cuma 5 lap atau 3 lap tergantung kalau misalnya mereka temen gak segera biasanya minum 7 sampai 10 itu biasanya misalnya reaksi kalau kita minum udah berapa kali bos? itu biasanya 3-4 hari udah ada reaksi udah ada reaksi ada perkembangan 3-4 hari udah ada perkembangan biasanya anak-anak kalau mau nyiri sekarang diminum bisa enggak sekarang diminum kalau mau nyiri oh gitu karena enggak setiap hari kita akan makan jeruan setiap hari kita makan apa yang lemak-lemak itu kalau kagrinjong kaktis enak ya bos ya ikan asin itu bisa bisa juga ya bisa oke temen-temen kolesterol dan asam murad udah teratasi jadi kalau temen-temen merasa kesemutan ipateng serenut siki lewes pokoknya kalau buat melaku ya bangun tidur telapai biasanya kakini kebanyakan keluarnya anak-anak kalau mau sholat sujud itu biasanya kalau mau berdiri dia sakit rasanya sengkering-sengkering ya jadi dengkul kalau misalnya ada lada lip gitu ya asam lauk telu lip tanggang terus ini harus kemeng kemeng ya dengkul dan kemeng ya oke itu tulangnya ya terropos juga bisa oke jadi temen-temen asam murad dan kolesterol udah teratasi jadi sekarang keluarnya itu yang banyak sekali mungkin temen-temen gak sadar adalah darah tinggi sorry darah tinggi ya darah tinggi bos jadi sekarang biasanya kan emak-emak sekitar umpun 45 tahun ke atas biasanya darah tinggi dan asam lambung asam lambung kalau darah tinggi kalau ada masalah yang berat nanti kayak kari-kari dipikir bareng jadi biasanya berarti pengaruh utama untuk darah tinggi itu pikiran ya pikiran kalau misalnya pikirannya kaget kan darinya naik ya kaget naik turun itu biasa dari pikiran oh kurang turuh kurang turuh juga bisa kaget dulu HP itu kalau lambung itu juga terlambat makan terlambat makan kurang air putih juga itu juga semua ada keluarnya mereka itu biasanya lambung ke ulu hati sakitnya sakit beneran ya itu itu biasa kalau udah parah itu biasa diibus waduh jadi gak bisa tradisional gak bisa kalau udah parah karena kita perih ya kalau kita minum punya sayang nanti mutah kembali lagi karena udah parah itu harus ke dokter tapi kalau hanya perih atau semarunnya dada itu cuma panas sengkring-sengkring masih bisa makan gak apa-apa itu dihindari asam-asaman juga kalau lemon kalau asam-asaman ya pokoknya buah yang kejut apa itu gak boleh konsumsi balik karena gak menerima makanan yang asupan itu yang mengundangkan jat asam itu jadi untuk temen-temen kalau punya keluhan darah tinggi dan asam lambung untuk darah tinggi itu obatnya gampang tenang pikirannya coba terlalu di dialasi nah kemerungsung karena darah tinggi ini biasanya pikirannya terlalu terlalu paneng terlalu tegang terlalu tegang santai teman-teman jadi untuk teman-teman solusinya banyak pikiran tapi kalau dibuat santai ya udah kalau siapa yang gak punya masalah semua pasti punya masalah berat ditinggal berat ditinggal halon 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 oke terus kalau asam lambung masih gejala peri-peri itu masih bisa diatasi ya bos ya tapi kalau udah muah kalau udah asup muah mutah itu gak bisa itu harus ke dokter ya harus ke rumah sakit di bahasanya diselang selang makannya melalui selang kalau lambungnya sakit itu muah terus apa asupan dari makanan dari kejalanan asam lambungnya apa bos karena terlambat terlambat makan mungkin salah makan juga bisa salah makan salah makan apa bos biasanya kayak mereka mungkin pedes ya mungkin pedes pedes juga pengaruh juga ya kalau mau pedes-pedes perutnya sakit oh bisa lambennya bisa nerima tapi perutnya gak bisa iya gitu kepingin menguangan puat dia sampe ngelebar ya tapi lambungnya gak bisa menerima itu juga bisa pengaruh juga ya pengaruh terlambat terlambat makan itu ya nomor satu nomor satu terlambat makan jadi teman-teman kalau merasa lapar gak harus makan nasi snack itu juga bisa ngisi dulu ada usapan yang bisa digileng itu onok gitu loh yang bisa digileng perutnya itu ada minum air putih yang hangat yang banyak air putih yang banyak itu juga bisa jangan sering-sering karena lambung kadang menerima kadang indah kadang minum es juga sekali-sekali ya gak kapal gitu loh oke jadi teman-teman ya jadi itu juga bisa datang bulan sakit juga bisa pengaruh juga ya kan datang bulan juga sakit kadang-kadang ya itu karena apa mungkin minuman yang mengandung apa mengandung pengawet itu dulu masih datang bulan itu juga pengaruh juga kayak maaf ya kunir-kunir ada pengawetnya kunir asem ada pengawetnya biasanya itu gak tradisional itu bisa ada apa ada ada pengawetnya disitu mereka bisa pengaruh juga ke lambung ke lambung juga bisa kalau pantas minuman jelas-jelas itu bagus untuk yang mau datang bulan itu bisa kadang ada yang mau datang bulan tapi kepalanya sewakit itu pengaruhnya dari lambung gitu juga ya iya kalau misalnya gak datang bulan dia biasa setiap datang bulan mesti sakit karena dia minumannya sejak dulu masih gadis itu salah minum salah minum satu minum es kadang kalau minum es karena darahnya kan beku tapi gak bisa encer itu bisa karena disini sakit gitu tapi itu semua dari pola makan pengaruh juga ya pengaruh minuman juga itu harus diindari kalau datang bulan air kelapa gak boleh kaya gak boleh suruh kunci gak boleh macaknya gila gila minum harus dia dikasih waktu untuk mengalir darah itu yaitu kunir itu bagus untuk kesehatan tambah temulau juga bagus berarti kunir itu bagus harus diminum saat haid bisa melancarkan untuk mengeluarkan darah kotor kanti kotoran itu untuk keluar semuanya oh gitu kadang-kadang kalau datang bulan sakit apa itu mungkin dia masih bujang masih perawan dulu dia minuman 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 kunir yang gak kunir yang ada pengawetnya yang berbulan-bulan itu gak keres itu bisa panta, semprit kunir asem yang ada pengawet-pengawetnya gak bisa biasanya kan ada kan harganya lebih murah 15.500 7 dolar kalau kunir 7 dolar dapat apa yes minuman itu cuma airnya itu loh saya pikir lah 7 dolar kunir itu berapa uang saya gini aja 5 dolar 5 dolar asemnya berapa gula batunya berapa pabrik ya mungkin ya ada keuntungan besar kalau dipikir dari situ 7 dolar dapat apa jam ini itu yang dipikir dari situ tapi gak bagus untuk kesehatan biasanya mereka ketagihan karena itu disitu ada pengawet kalau gak minum itu dia pusing tapi dirimu enak jamu sing ombenan itu gak ada pengawetnya ya ada gak ada pengawetnya gak ada pengawetnya gampang melembung kalau lama di di tempat maksudnya di tempat apa di tempat keluar gak bisa tahan lama kalau ada kena senar matahari gak apa kayak melembung kan kayak seprit kalau dibuka kayak seprit itu punya saya kalau gak bisa tahan lama kalau ada pengawetnya kalau mau ada pengawetnya sudah soge akurat ya ada pengawetnya punya saya makanya muda muda melembung muda kayak sempur pantai itu makanya kan sampai sekarang berdiri tegak sampai sekarang walaupun persaingan terlalu banyak tapi kan tetap dia mempercayai saya Alhamdulillah karena kita memang tradisional gitu loh tapi teman-teman yang di Hongkong itu harus roto-roto ngombe kesaksiannya jamu ini harus aku kalau anak era jamu asli official pasti ada ya ada semuanya kesaksian banyak disitu yang sudah yang sudah yang terbukti yang terbukti untuk minum jamu saya dari tua yang muda dari tua sampai muda kalau anak muda-muda biasa keputian keputian kalau di seumur tua gak keputian mungkin dia gak tetap bulan semua nopus nafsu berkurang misalnya ngamuk-ngamuk karena gak wayai orang tua gampang ngamuk kan karena orang tua gak wayai terus nopus di ini ya jadi nopus di ini di dalam wang lana gak selera masih di apa-apa gak selera karena udah nopus beda sama laki-laki kalau laki-laki sampai umur 70 tetap masih bisa ya bisa hot masih pereaksi ya sama perempuan yang lainnya tanya guru tanya dokter kayak seperti itu saya kan cuma pengalaman dari ramuan tok biasanya seperti itu kadang-kadang anak-anak kadang ibu-ibu juga monopus di ini melancarkan tapi gak banyak sedikit 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 gak banyak yang masih muda umur 4 itu gak banyak cerut-cerut-cerut tapi masih bisa masih bisa tapi sedikit kan lumayan sedikit daripada berbelas betul-betul nah temen-temen ya istilahnya kalau temen-temen punya keluhan banyak sekali keluhan semacam-macam asamurat sing lambung pulang melanang penak gak tau keputian gak tau em sekali keputian ngespi santok langsung moncrut-crut hahaha melanang ini cuma penak semuanya jadi teman-teman dari lambung ngeluh asam murad sing em sing mana anak yuk yang gede yang ngomong yang ngomong yang ngomong yang ngomong yang ngomong misalnya lahir yang batin yang bangun emak yang ngolak anak dituntut caranya gak jadi istri yang solehan gak bisa melayani suami dengan baik dan benar caranya ada pegatan dengan sulapan dan sulapan lahir ya ya nah info dari teman-teman berando youtube 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 saya ira jamu asli official disitu disitu dan di di subscribe, di like, di share panggil kabel-kabel rujuk takut teleponnya Piro, Mbak Ira jamu teleponnya Piro, Mbak Ira jamu konsentrasi, dan di share karena sehat itu penting karena sehat itu penting sehat, duitmu wakil meliaran, kamu gak sehat duitmu tak matur suun sangat bos ya terima kasih banyak atas info-info yang sangat bermanfaat sekali walaupun cowok kita sembarang kita, saya gak ngerti diperjemahkan ya kalau gak ngerti, tanya, komen di channel youtube saya, saya bisa menerjemahkan dalam bentuk bahasa indonesia yang baik dan benar, terus saya akar teko bos, gak usah mulai punya perasaan ini perasaan itu, ya karena lebaran ini, kan gak tahu boleh ya gak tahu boleh, video call untuk menghindari sekarang kan zamannya virus ya untuk video call udah cukup lah biar semuanya aman mudah-mudahan kita bisa tahun depan virusnya gak ada, kita pulang, insya kita doa-doa bersama doa terbaik mudah-mudahan segera ujiannya segera ujiannya gak selesai dan cepat kita seperti yang dulu lagi cari bisa bergoyang lagi penghibur biar gak ada jarak-jaraknya goyang itu masker keringet, gak usah ampekan awalnya gak apa-apa gorok-gorok masker nanti kurang oksigen menggeh-menggeh nanti sesek ampekan aku gak gaya masker bukan berarti aku gak prokokol kesehatan ya gak prokokol kesehatan ya di burk bos penonton bos penonton setia ayo goyang goyang ini pokoknya salam sehat ya bahagia selalu teman-teman penutupan biasa penutupan promosi jamu jamu jangan lupa di subscribe juga channel youtube nya irajamu asli official salam sehat selalu dan semangat untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye semangat terus guys damn